Oke teman-teman, kali ini aku akan ngajak semuanya untuk diskusi tentang balai latihan kerja Sekarang aku menghadirin salah satu pemateri, ini teman aku, teman Mandulu Langsung aja ya, kalau kalian penasaran sama pematerinya Tapi jangan lupa, sebelum kalian menonton diskusi ini Jangan lupa subscribe untuk mendukung terus channel youtube ini Dan jangan lupa juga like ya, kalau kalian suka Dan juga jangan lupa komen, kalau kalian ada kritik, ada saran Dan jangan lupa di share kalau bermanfaat Oke langsung aja kita perkenalan sama pemateri kita Oke, selamat pagi dan kali ini kita akan diskusi mengenai balai latihan kerja Dan saya hari ini diajak untuk diskusi bareng mengenai BLK itu apa Terus cara menjadi pesertanya gimana Oke sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Fahmi Maulana Kebetulan saya juga alumni balai latihan kerja angkatan 1 tahun 2020 Angkatan 1 ya? Ya, angkatan pertama tahun 2020 Oke saya sebelum kita memulai diskusi, saya ada pertanyaan cepat gitu ya Oke BLK itu menarik atau membosankan? Menarik BLK itu solusi atau masalah? Solusi Boleh Oke langsung saja kita bahas dari pertama sih Kalau kalian bingung BLK itu apa, kita langsung jelaskan dulu dari BLK itu apa Ini teman-teman, BLK sendiri Untuk kalian yang di kotanya pasti sudah ada yang namanya BLK Karena BLK itu lembaga dari Kemenaker, Kementerian Ketenaga Kerjaan Oke Dimana untuk itu tuh untuk sarana dan persarana Jadi buat warga lokal yang ingin menambah keterampilan atau keahlian Itu bisa mengikuti di balai latihan kerja tersebut Untuk bidangnya, ada juga masing-masing ada bidang Tata buga Tata buga Iya, terus menjahit Menjahit Terus ada otomotif Ada otomotif Terus service HP Ada service HP Setir mobil Banyak Setir mobil juga? Iya, setir mobil juga Bagi teman-teman yang pengen nyetir mobil ya, di BLK ada ternyata guys Iya Terus, kenapa lebih memilih menarik daripada membosankan di BLK? Oke Lebih menarik untuk spesifikasinya entah itu Jadi ketika kita sudah masuk BLK itu ya Kita otomatis ini kayak belajar tapi senang-senang gitu Kalau belajar tapi senang-senang guys Kalian penasaran kan? Senang-senang bukan berarti kayak gulonan Bercanda gitu Bercanda gitu Bercanda gitu Kita itu suasananya belajar tapi suasana happy Suasana senang Dimana Satu Kita itu Kalau belajar itu Di BLK itu Kalau kita sudah menjadi pesertanya Kita itu gratis biaya Pelatihan Satu Gratis biaya pelatihan guys Jadi kalau kita sekolah kan kadang bayar SPP Buat itu kan kadang Ah masa butuh ah mau bayar kok gitu ya Kalau ini gratis Jadi bisa Kalau sudah menjadi peserta otomatis kayak Rasa bahagia Rasa benar wah ini gratis Pelatihan bagus ini Dan sesuai keahlian Iya Katanya dibayarin juga Untuk itu Iya Katanya Maksudnya sambil pelatihan Sambil ditanggung biaya makan segala macam Oh itu Emang Dari BLKnya kita Salah satu yang akan kita dapatkan Itu termasuk Jadi Biaya gratis Biaya gratis Dapat seragam Dapat seragam Dua Seragam dua Seragamnya dua guys Terus Ya itu ada uang makan juga Ada dapat makan Dari Dapat makan Dari BLK sendiri ya teman-teman Berapa sih Uang yang diberikan dalam Perharinya Atau ada hitungan hari gak Atau kayak gimana Kalau Untuk Itu namanya bukan uang sih Untuk pengganti Transport Namanya uang transport Iya Jadi Untuk Pelatihan masing-masing Kalau saya sendiri Itu kan di pelatihan Jurusan pembuatan roti dan kuah Kalau roti dan kuah itu Pelatihannya cuma Sekitar tiga minggu doang Tiga minggu Ya Cuma tiga minggu Tiga minggu itu Jadi saya bahas Awal dulu ya Dari sistem pelatihannya Kalau Di BLK sendiri itu Ketika kalian sudah Menjadi peserta Nah ini Ketika tiga hari Hari pertama Kalian akan Mendapatkan Soft skill Soft skill Ini buat kepo aja ya Soft skill Soft skill Soft skill Nanti Tiga hari Pertama Setelah menjadi peserta Kalian akan Dibelajar oleh Instruktur Dari BLK Ya Instruktur dari BLK Ada pelatihnya Ada pelatihnya Ada pelatihnya Tiga hari ini Full soft skill Belum ke Jurusan masing-masing Oh Belum ke jurusan masing-masing Masih soft skill Jadi untuk ilmu Public speaking Terus Ilmu interview Atau wawancara Itu nanti ada Akan dibahas Di tiga hari Pertama setelah Kalian menjadi peserta Nah Untuk roti sendiri Itu sekitar Tiga minggu Nah Tiga minggu itu Kita Semuanya Praktek terus ya Praktek Praktek Untuk Saya sendiri Itu Satu hari itu Bisa bikin dua resep Itu Yang senengnya Satu hari dua resep Satu hari dua resep Itu praktek Bahan pokok Gratis Kita gak beli Kalau jadi Bahannya Apa Misal adonan Kue roti Sudah jadi Kita konsumsi sendiri Kalau sisa Kita bawa pulang Atau gak Kita bagiin ke Tetangga Atau ke teman Kelas lain Itu Sedikit dari Apa Kegiatan yang ada Di Belka Oh Oke Jadi Gimana Menurut Alumni Sebagai alumni Kan kita Itu Prakerja juga Nah Itu Kira-kira nih Menang Apa namanya Lebih menarik Balai latihan kerja Atau Malah jadi solusi Ini Kartu prakerja Nah Kalau untuk Perbandingan sendiri Itu kan Masing-masing Kebutuhan Ada spesifikasinya Semua ada Kekurangan Semua ada Kelebihan Kalau untuk ilmu Kalau dalam artian Kayak Pendidikan itu BLK itu Lebih tepat Lebih efesien Lebih efektif Lebih dapat ilmunya Lebih dapat ilmunya Karena Satu sih Kalau di BLK sendiri Kita itu Tidak bisa Ngeremehin Karena sudah ada jam Pelajarannya Sudah ada jam Belajarnya Sudah ada kurikunnya Kalau kartu prakerja Itu kekurangnya Kita Atur waktu sendiri Katanya Tidak ada waktu Jadinya tidak Belajar Jadi kalau Untuk Efektifnya Efesien Juga BLK Lebih Kalau kita Ke BLK Itu Satu Ada Pembimbingnya Ada Instrukturnya Namanya Kalau di sekolah Namanya guru Kalau di BLK Namanya instruktur Terus Satu Kita dikasih Modul Dapat Modul Juga Itu Gratis Kalau saya Kelas Pembuatan Roti Dapat Modulnya Seputar Resep-resep Pembuatan Roti Dan Terus Satu lagi Instruktur Itu Sudah Mempunyai Standar Itu Semua Sudah PNS Kebanyakan Sudah Kita Tahu Kemampuannya Kita Tahu Keterampilannya Makanya Jangan Diragukan Kalau Prakerja Kita Milih Kelas Sendiri Terus Tidak Ada Ada Pengisinya Cuman Kita Untuk Jam Pelajarannya Mungkin Kurang Efektif Kita Tidak Nemu Waktu Yang Tepat Jadi Untuk Belajar Sendiri Mungkin Kurang Fokus Jadi Kita Kayak Cuma Cuma Kalau Sudah Mendaftar Pelatihan Cuman Kita Tidak Maksimalin Untuk Belajar Kelasnya Tersebut Artinya Solusi Ya Solusi Apa Yang Membuat BLK Ini Sebenarnya Kurang Kayaknya Gini Balai Latihan Kerja Ini Menurutku Pribadi Di Pekalongan Itu Kurang Booming Maksudnya Kurang Booming Itu Kurang Dikenal Masyarakat Aku Aja Pribadi Atau Pernah Pernah Diadakan Expo Tentang Balai Latihan Kerja Cuma Seakan Akan Tidak Menarik Perhatian Terus Bahkan Ada Temen Yang Nge-chat BLK Itu Apa Itu Membuktikan Bahwa Balai Latihan Kerja Ini Kurang Terdengar Di Telinga Masyarakat Ya Gak Itu Solusinya Kira-kira Biar BLK Lebih Dikenal Dan Lebih Dibayangkan Oh Balai Latihan Kerja Itu Menarik Sebenarnya Kayak Itu Oke Mungkin Satu Jadi Yang Penyebab Itu Mungkin Ketidaktahuan Ketidaktahuan Kebanyakan Orang Selalu Lulus Itu Kerja Kerja Saadanya Barangkali Kalau Buat Saya Saya Cari Info Menambah Keterampilan Apa Ini Saya Dapat Dari Medsos Pendaftaran BLK Saya Coba Klik Terus Cari Info Info Ternyata BLK Itu Sangat Menarik Sangat Menarik Dan Menarik Dan Sangat Solutif Jadi Ketika Kalian Sudah Lulus Kemudian Kok Tidak Punya Keterampilan Saya Lulusan SMA Berarti Saya Harus Kuliah Kalau Saya Kerja Kerja Apa Saya Tidak Punya Keterampilan Nah Ini Solusinya Itu Ikut BLK Dan Yang Menarik Dari BLK Itu Satu Kita Dimudahkan Dimudahkan Dalam Proses Satu Administrasi Biaya Terus Untuk Penunjang Fasilitas Belajar Mengajar Juga Sangat Memadai Kita Alat Tulis Menulis Kita Tidak Sama Sekali Bawa Dari Rumah Semua Gratis Sudah Tersedia Dari BLK Bahan Pokok Semua Kebutuhan Untuk Kita Menambah Keterampilan Kita Itu Semua Dari BLK Jadi Sangat Menarik Dan Sangat Terjangkup Mungkin Cuman Kita Cuman Apa Tupuh Doang Modelnya Tupuh Sudah Dipikir Mutah Jadi Gitu Jadi Harusnya Seminar Kesekolah Sekolahan Harus Lebih Menarik Lagi Harus Ada Jiwa Pemuda Yang Maksudnya Ikut Menggerakkan Balai Latihan Kerja Ada Ide Ide Pemuda Juga Jadi Ketika Mereka Expo Sekolah Sekolah Itu Lebih Menarik Lebih Menarik Dalam Penyampaianya Menyebarkan Pamflet Pamflet Brosur Brosur Lebih di Up Lagi Balai Latihan Kerja Itu Bahwa Ada Balai Latihan Kerja Di Pekalongan Ini Jadi Minimnya Terdengar Oleh Masyarakat Yang Membuat Balai Latihan Kerja Ini Mungkin Kurang Terdengar Tapi Sebenarnya Setiap Pendaftaran Ramai Rame Jadi Misal Untuk Persaingan Kuotanya Itu Sendiri Itu Hampir 1 Banding 4 Jadi Misal Yang Dibutuhkan 10 Yang Daftar Itu Bisa Hampir Sampai 40 Bahkan Lebih Bahkan Sampai Ada Yang Sampai Kuotanya 16 Orang Yang Daftar Bisa Mencapai 100 Orang Mungkin Itu Kebanyakan Mungkin Ketidaktahuan Mungkin Karena Ya Kita Males Hari-hari Informasi Kita Tahu Bahwa Banyak Pelatihan Yang Lebih Bagus Daripada BLK Mungkin Tapi Lebih Bagus Tapi Bayar Jadi Males Jadi Tidak Ikut Pelatihan Ini Sudah Ada BLK Ya Walaupun Sederhana Tapi Juga Punya Kualitas Efek Itu Kerasa Ya Terdiri Sendiri Ya Dan Katanya Di Balai Latian Kerja Itu Setelah Kita Lulus Dari Sana Kita Langsung Diarahkan Kerjanya Nah Benar Sekali 100% Itu Otomatis Jadi Pihak BLK Nanti Akan Menanyakan Ketika Saya Sudah Lulus Selesai Pelatihan Akan Akan Ditanyakan Apakah Kamu Melanjutkan Ke Jenjang Kayak Sesuai Jurusanmu Dalam Artian Mau Magang Atau Tidak Itu Nanti Akan Ditanyakan Satu Persatu Bahkan Ada Yang Juga Mau Ya Saya Mau Bisnis Sendiri Saya Mau Usaha Sendiri Jadi Dengan Ilmu Yang Sudah Dapat Di BLK Itu Nantinya Dia Akan Teman Saya Juga Yang Sudah Mulai Kayak Pritis Dia BLK Sendiri Juga Menyediakan Buat Kalian Kalian Yang Ingin Bekerja Atau Ingin Menimba Ilmu Lagi Nanti Bisa Ditempatkan Di Tempat Tempat Yang Sesuai Jurusan Kalian Kayak Misal Kayak Saya Roti Saya Ditawari Untuk Hotel Jafam Terus Hotel Besona Dan Tempat Bakery Lainya Yang Sesuai Jurusan Kalian Nanti Akan Diarahkan Oleh Pihak BLK Halo Teman Nama Saya Rian Saya Alumni BLK Kota Pekalongan Tahun 2019 Jurusan Desain Grafis Alhamdulillah Berkat BLK Kota Pekalongan Saya Sudah Memiliki Usaha Sendiri Sablon Kaos Kose Pekalongan Bagi Teman Teman Yang Pengen Berwirausaha Atau Pengen Mencari Ilmu Segera Daftar Dan Ikuti BLK Kota Pekalongan BLK Kota Pekalongan Berkompeten Dan Siap Pekerjaan Pekalongan 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 Terima kasih.